Membiasa berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbaru 1 Pintu Jabar saat ini dari 7,5 juta UMKM di Jawa Barat baru 511 ribu diantaranya yang memiliki nomor induk berusaha. Padahal nomor induk berusaha bisa didapatkan para pengelola UMKM secara gratis. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, saat ini setiap UMKM harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai bidang usahanya masing-masing. Setelah memiliki NIB, pelaku usaha pun akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan. Namun berdasarkan data diras penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 Pintu Jawa Barat, saat ini dari 7,5 juta UMKM di Jawa Barat baru 511 ribu diantaranya yang memiliki nomor induk berusaha. 7 juta setengah UMKM sekarang yang sudah punya NB 511 ribu, walaupun itu terbanyak di Indonesia tetapi cairnya masih banyak. Dalam setahun ini kita keluarkan NIB OSS, mengeluarkan NIB sebanyak 511 ribu, seluruh kompeten kota. Udah mudahan tercapai, tapi kita sejuta di tahun 2020. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin ekonomi rakyat Jawa Barat maju dan merata. Karenanya pihaknya berupaya memajukan perekonomian UMKM yang sudah terbukti tangguh dalam berbagai krisis. UU pun menyatakan pihaknya berupaya melindungi UMKM dengan memberikan beberapa kemudahan termasuk memberikan nomor induk berusaha secara gratis. Dengan adanya nomor induk berusaha, ini adalah ada beberapa keuntungan. Yang pertama jelas tercatat, yang kedua bisa akses ke yang lain, yang ketiga permodalan lebih mudah, dan yang lainnya. Nah, saya berharap kepada para bupati wali patah pun ikuti isarah pimpinan di provinsi untuk peduli terhadap UMKM, baik melahirkan, membidani lahirnya UMKM, ataupun menguatkan dengan cara penyuluhan. Cara untuk mendapatkan NIB pun tak sulit, hanya membutuhkan kurang dari 10 menit dengan mendaftar melalui aplikasi OSS. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan hingga 2023, setidaknya 1 juta UMKM sudah mendapatkan NIB.